Intro Insta Pers, Media Cetak, Hukum Media Elektronik Singkatnya, para adilin sidang dewan yang kami hormati Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa Karena atas perkenalannya, kita dapat melanjutkan agenda sidang dewan ini Dalam keadaan sehat sejahtera dan diliputi oleh duansa keputeraan dan persoderaan Hadirin sidang mempari pengadewan yang terhormat Terhadap opini wajar tanpa peniculian sesuai laporan hasil pemeriksaan BPK Maka fraksi peri perjuangan patut memberikan apresiasi Terhadap pemerintah daerah atas kinerja selamatan negara 2020 Namun demikian, fraksi peri perjuangan perlu menyampaikan beberapa catatan Sebagai berikut Satu, sehubungan dengan penerbangan aset-aset pemerintah yang masih belum jelas Fraksi peri perjuangan memohon tanggapan Saudara Bupati Dua, fraksi peri perjuangan meminta penjelasan Saudara Bupati Sehubungan rencana strategis tahun 2021 Terhadap pengolahan tampak garam, pabrik garam beriodium, pabrik AMDK, dan pabrik lumput laur Bagaimana rencana manajemen kemasalahan hasil-hasil produksi tampak garam berupa garam curah Serta garam beriodium yang bahkan masih tertumpuk di gudang-gudang yang ada dari hasil produksi tahun-tahun sebelumnya Upaya-upaya seperti apa yang akan dilakukan pada tahun 2021 Dalam rangka pembenahan dan upaya memenuhi target EAD Mohon penjelasan Saudara Bupati Tiga, fraksi peri perjuangan juga untuk kesekian kalinya Meminta penjelasan pemerintah terhadap progres penelitian hutang daerah Dari patrik lumput laut yang ada pada sesi masus, siwut, dan sefektur hasil yang lancar Mohon penjelasan Saudara Bupati Kehubungan dengan besaran silpa, tahun langganan 2020 Sesuai laporan hasil pemeriksaan BPK Sebesar Rp97.982.962.339.82 Maka fraksi peri perjuangan meminta penjelasan lanjutan Saudara Bupati Sehubungan dengan besaran silpa lainnya Yang mencapai Rp67.250.469.288.18 Demikian juga dengan silpa dan abos Silpa deaklasisik maupun deakalan fisik Yang masing-masing besarannya Rp5.771.530.000 Dan Rp9.942.409.236 Mohon penjelasan Saudara Bupati Lima, sehubungan dengan akun pembelian daerah Pada nomin batur penerimaan kembali pembelian penjaman daerah yang tidak mencapai target Dan hanya mencapai realisasi sebesar 8,45% Srasi Pd Perjualan meminta penjelasan Saudara Bupati Kendala apa yang menyebabkan demikian rendahnya realisasi penerimaan kembali pembelian penjaman daerah Mohon tanggapan Saudara Bupati Enam, sehubungan dengan belanja modal Pada akun belanja tanah Yang juga cuma terrealisasi sebesar 19,13% Srasi Pd Perjualan meminta penjelasan Saudara Bupati Sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi Mohon tanggapan Saudara Bupati Tujuh, sehubungan arah dan kebijakan keuangan daerah tahun anggaran 2020 Halaman 10 nota pengantar yang disampaikan Saudara Bupati dalam paripurna pagi tadi Dimana disebutkan salah satunya adalah peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Serta pengurangan tingkat kemiskinan Fraksi Pd Perjualan memberikan catatan Sesuai dengan publikasi BPS Dalam buku Sabolai Jualan Angkat tahun 2021 Dimana terjadi peningkatan jumlah orang miskin sebanyak 630 orang Selama tahun anggaran 2020 Mohon penjelasan Saudara Bupati Delapan Selanjutnya Fraksi Pd Perjualan menyatakan menerima Rampirna pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 Untuk dilanjutkan ke tahap pemisaran selanjutnya Sesuai mekanisme persidangan yang berlaku Demikianlah pandang komunikasi Pd Perjuangan DPRD Kabupaten Sabolai Jual Terhadap nota pengantar pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 Sekian dan terima kasih Merdeka Terima kasih 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 Terima kasih